Ini perhatian dari Ibu Megha di Sumatera Barat. Beliau juga pernah dalam Minangkabau ya. Dan beliau juga dari ibunya. Dan kemudian kerinduan-kerinduan beliau dengan nuansa Minangkabau yang beliau juga pernah jadi presiden. Dan pernah hidup di zaman orde lama bagaimana tokoh-tokoh. Di Minangkabau ini kan kalaupun ditokohkan itu karena dianjuang, ditinggikan. Kemudian kalau dia memang dibesarkan itu kan diambah. Jadi barangkali kalau untuk jadi seperti yang dibayang Ibu Megha itu ya kalau ada tokoh kita anjuang sama-sama. Kita angkat sama-sama bahwa dia memang tokoh gitu kan. Dan sebenarnya dalam konteks penyelenggara-negara kan sudah dilakukan. Kembali lagi dalam BCL. Bang Caruslo, tok di Langgam TV. Kanalnya Rang Minang, referensi Sumatera Barat. Itu akhirnya saya lupa. Sumatera Barat kembali lagi menjadi perhatian. Dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita akan diskusikan pernyataan beliau pada saat pidato tanggal 10 Januari kemarin dalam rangka peringatan PDIP PUT. Ya peringatan hari ulang tahun PDIP yang ke-49. Saya akan diskusi lagi dengan salah satu pengamat politik Sumatera Barat. Dan juga beliau pelanggan politik nasional juga sih sebenarnya. Tadi sudah saya perkenalkan di sesi yang sebelumnya. Tapi ini dengan sesi yang berbeda. Da'as Rinaldi. Ada dua poin yang sudah saya catat dari pidato beliau. Bagaimana? Baik. Jelas ya. Asiknya ngomong sendiri. Ini kelebihanan. Ini kurang sopan ini. Salah satu kiatnya itu adalah muliakan tamu. Ah is. Benar itu. Dua pernyataan ini saya pikir kalau saya pribadi mengandalkan. Itu bukti beliau perhatian. Mungkin rindu atau sayang lah Sumatera Barat ya. Karena daerah lain gak berlalu sering disebut ya. Satu Sumatera Barat kok berubah. Lalu yang kedua kok tidak ada lagi tokoh-tokoh nasional ya. Ya mungkin orang-orang berpengaruh lah. Di kancah nasional dari Sumatera Barat. Seperti pada masa lalu. Apa yang berubah? Lalu apa ya kemudian kita kehilangan tokoh-tokoh itu. Gimana gak alu mandangin? Sebagai pengamat politik. Sebagai orang Sumatera Barat. Kalau kehilangan tokoh saya pikir gak alu juga. Kurang tokoh apa gitu. Enggak. Barangkali membandingkan masa lalu dengan sekarang itu berbeda. Oke. Tapi saya setuju dengan Bung Charles tadi bahwa ini perhatian dari Ibu Megan Sumatera Barat. Beliau juga pernah darah Minangkabau ya. Dan beliau juga... Dari ibunya. Dari ibunya ya. Dari ibunya. Dan kemudian... Ya kerinduan-kerinduan beliau dengan nuansa Minangkabau yang... Beliau juga pernah jadi presiden ya. Dan pernah hidup di zaman... Orde lama. Bagaimana tokoh-tokoh Minangkabau yang... Pernah ke Sumbar juga. Pernah. Waktu jadi presiden ya. Ya. Waktu Pak Taufik Kemas pun sering juga. Pernah ke... Waktu datang gelar. Ada itu. Ya di Pagaruyung ya. Ya. Perlekunan itu gak? Waktu yuk ke presiden. Mendung PKM unang itu. Oh iya. Iya benar. Sama dengan bantuan apa ya. Bis pertama. Presiden. Ya itu perhatian beliau. Jadi sebenarnya gak perlu direspon secara negatif. Saya pikir saya setuju bahwa ini perhatian Bung Mega ya. Coba lihat banyak provinsi. 34 provinsi. Minangkabau. Sumatera Barat. Terusnya perhatian beliau. Nah yang kedua. Ini juga terkait dengan perubahan yang... Secara politik menurut saya. Kita tahu ideologi dari PDI Perjuangan adalah nasionalisme. Dan orang Minangkabau sebenarnya termasuk orang yang memperjuangkan nasionalisme. Mungkin Bung Carna bisa koreksi saya mungkin. Terkait dengan piagam Jakarta. Itu kan tujuh kata. Itu siapa yang mengusulkan supaya ditiadakan. Kalau salah itu ada Natsir sana dan ada Hatta di sana. Setelah ditemui oleh orang dari timur. Orang timur gitu kan. Itu kan bukti bahwa sebenarnya nasionalisme ini yang menjadi bagian dari orang Minangkabau. Nah kalau kita kaitkan dengan langkah politiknya Bung Mega. PDI Perjuangan kan yang murni nasionalisme kan PDI Perjuangan sebenarnya. Tapi kok kenapa tidak mendapat dukungan? Barangkali itu juga yang tersirat menurut saya. Sumatera Barat seperti beroposisi dengan PDI Perjuangan. Jadi barangkali itu yang tidak tersampaikan menurut saya. Kenapa ya kok Sumatera Barat? Dulu kok pernah disampaikan juga nasionalismenya dipertanyakan. Karena terlalu waktu pemilu presiden gitu barangkali ya. Termasuk yang terakhir kan Bu Puan ya. Yang waktu pecalonan gubernur juga. Oh iya iya. Tidak Pancasila gitu ya. Semoga Sumatera Barat menjadi daerah yang lebih Pancasila. Kalau gak salah kira-kira gitu lah ya. Dan itu heboh juga. Heboh juga gitu. Bahkan soal satu televisi swasta itu khusus membahas. Kemudian nasionalisme itu orang Minangkabau. Saya bangga saja kita dibahas. Tapi gak perlu khawatir menurut saya. Kalau dibilang PDI ini berdapat dukungan faktanya bupatinya ada yang dua dari PDI Perjuangan. Kursi di provinsi juga dapat tiga kursi. Berarti kan ada pendukung PDI Perjuangan. Barangkali memposisikan siapa calon wakil rakyatnya yang menurut saya yang kurang pas. Figurnya gitu. Tapi kalau dari segi ideologi tetap didukung. Faktanya banyak ya. Ada Damas Raya itu PDI Perjuangan. Bahkan Ketua DPRDnya Perjuangan. Mentawai juga PDI Perjuangan bupatinya. Ketua DPRDnya PDI Perjuangan. Artinya secara ideologi politik ada pendukung. Dulu Pak Gamawan juga PDI Perjuangan. Waktu Sumatera Barat sebelum jadi Menteri Negeri Pak Gamawannya itu buktinya kan tak masalah. Artinya sebenarnya kalau secara politik. Kalaupun hari ini misalnya PDI Perjuangan dulu tidak mendapat kursi ya. Kan dulu kan dapat dua kursi. Yang sekarang kan hilang tuh. Ya. Sekarang ada di provinsi. Gak yang di DPRD. Oh DPRD. DPRD. Itu kan sah-sah saja biasa. Itu dinamika pemilihan presiden menurut saya. Sama lah kayak partai lain kan. Iya. Kayak Nasdem dulu di provinsi kan gak ada. P3 juga kehilangan satu kursi. Iya kehilangan satu kursi juga. Itu kan dinamika yang memang karena figur menurut saya. Nasdem juga hilang kan. Iya. Satu dapat kan. Iya betul. Jadi kalau figurnya itu memang sesuai. Saya pikir akan didukung. Apalagi dalam konteks ini. Kalau masih memperdagangkan ideologi dalam konteks apanya. Itu masih jauh lah ya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya yang faktor dominan untuk menentukan pilihan dari masyarakat. Itu kan lebih kepada figurnya. Oke. Nah kalau PDI Perjuangan dalam bahasa yang kita pahami ya. Yang sampaikan Bu Mega kekhawatiran tentang kenapa perubahan itu. Kalau itu yang arah tujunya ya. Carilah figur-figur yang memang mau representasikan masyarakat Minangkabau. Atau masyarakat Sumatera Barat. Itu akan didukung. Kalau saya balik bertanya itu dahulu. Waktu saya ditanya. Bang gimana tuh kok Bu Mega bikin pernyataan seperti itu. Saya ditelepon pernyataan juga Bang. Saya tanya balik lah. Kenapa misalnya? Saya tanya balik gini. Kenapa Bu Mega gak berubah? Iya iya. Gak bisa jawab. Jadi kalau sumpah ditanya kenapa sumpah berubah. Saya tanya kenapa Bu Mega gak berubah. Masih mempertanyakan itu. Masih juga apa. Menggili-gili orang Minang gitu kan. Tapi itu tadi. Bahwa ya sama kita dengan kemanakan awak. Kemanakan kita. Kalau kita masih sayang sama dia pasti kita. Tanya-tanya ada. Walaupun kita memangkal. Iya betul. Eh siangmu watang mana dia? Ditanya terus. Dalam forum-forum keluarga pasti ditanya. Tanda kita masih ingat. Tapi kalau udah-udah ditanya-tanya. Tanya. Tamek kuliah. Tamek kuliah. Tanda masih ingat. Masih ingat. Artinya bentuk perhatian. Gak masalah. Cuma barangkali orang menanggapi. Itu orang dibesah-besahkan. Saya malah bangga. Seorang wakil matang presiden. Tetap masih di forum resmi lagi. Ya itu kan introspeksi juga. Untuk Sumatera Barat ya. Kalau misalnya bertanya. Misalnya gimana musyarah mufakat. Kok gak ada lagi? Ya fakta mah gak ada. Oh iya betul. Cuma lihat dalam konteks kita selama ini kan dalam konteks kerapatan adat negari. Yang bicara tentang apa namanya ya. Keputusan tentang bagaimana menyalangkan negari dan seterusnya. Itu kan memang votingnya sekarang. Ada lagi musyarah mufakat. Bahkan pemilihan wali negari pun dengan pemilihan langsung kan. Sekarang bermusyawarah untuk tidak mufakat. Nah itu dia. Kalau bisa voting ini wujudnya. Ya betul-betul. Itu satu itu betul gitu. Dan saya yakin tanpa memegang ngomong pun memang kita rasakan. Bahwa sepir itu. Lalu beliau juga katakan peran ini mama semakin berkurang. Memang benar kan? Ya benar itu. Saya yakin dan percaya. Bu Mega itu kan mendapat informasi dari banyak orang-orang pintar. Untuk menyampaikan statement itu. Nah bukan ujuk-ujuk tiba-tiba. Ujuk-ujuk diskusi. Bahkan disebut juga tokoh-tokoh hebat Minangkabau. Jadi kan dibalikkan lagi. Kok bisa seperti ini? Ya ini bagian dari introspeksi kita ya. Ubahlah kalau memang kita ingin mengubah Minangkabau itu. Dan memang harus berubah gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya yang dimaksud oleh Bu Mega. Kenapa masyarakat Sumatera Barat berubah gitu ya? Sebenarnya kalau dari segi hukum alam ini kan memang harus berubah. Ya harus berubah. Iya kan begitu ya? Sekali ya kadang. Sekali tapi yang berubah. Tapi ada yang gak berubah. Kan jadi dirinya kan sebagai orang Minangkabau. Dan saya pikir itu justru kalau gak berubah malah jadi aneh dah. Betul salah pertanyaannya nih. Ya saya pikir itu pertanyaan yang gak perlu dijawab. Itu bagian dari pertanyaan yang harus kita refleksikan bahwa memang harus berubah. Mungkin pertanyaan Bu Mega itu filosofis itu. Nah tapi karena orang disuka. Yang menyampaikan adalah politisi. Iya. Jadi diungkit-ungkit dikaitkan kemana-mana. Ke Pilpres dan macam. Padahal Pilpres itu udah selesai ya? Dan kita pun menjawab kemana-mana juga. Betul. Mestinya kan berubah. Ya umalum lah. Kita pahami bahwa itu bentuk perhatian Bu Mega lah. Pada Sumatera Barat dan orang Minang lah khususnya gitu. Karena bagaimanapun ya orang Minang itu dalam konteks politik nasional. Bagian dari founding fathers kita ya. Dan ke depan juga apakah orang Minang gak ada. Sekarang mungkin eranya beda. Sekarang eranya itu kan kolektif ya. Gak bisa sendiri-sendiri gitu. Kalau dibayangkan waktu zaman kemerdekaan dulu. Partai politik belum terbentuk. Kemudian. Oh di padar ya cuma segelang kan. Nah itu dia. Nah sekarang. DPRnya, di kementeriannya, dan di apa-apa. Semuanya kan juga ada sumbangsi pemikiran orang Minang. Tapi mungkin caranya berbeda dengan masa lalu. Karena kan menjadi sekarang itu kan. Karena kolektifkan tadi ya. Ya daerah lain kan sudah muncul juga tokoh-tokoh lain. Jadi ya saling bermunculan. Saling melengkapi menurut saya. Gak ada yang betul-betul bersinar. Seperti zaman dulu kan misalnya Hatta gitu ya. Menjadi Wapres gitu ya. Sekarang ya kemudian kan. Gak banyak. Menjadi toko gitu ya. Atau kita katakan ya. Karena orang Minang berhasil menginspirasi munculnya tokoh-tokoh lain. Nah itu tepat saya setuju itu. Kalau itu jadi bagian. Sekarang tokohnya itu ya sudah. Membaur dengan tokoh-tokoh lain. Ya membaur. Agak salah. Karena zaman sudah berbeda. Zaman sudah berbeda. Dan cara kita mengelola negara. Nah itu dia. Kalau dulu kan orang-orang yang menjadi tokoh itu kan orang yang menganyam pendidikan. Ya ada beberapa tokoh yang gendah ya. Ke Belanda ya. Ke Rusia. Ke mana gitu. Sekarang kan udah banyak. Dan ketika dia pulang ya. Dan orang Minang pun kan sebarangnya juga udah banyak juga. Ada lah. Tapi memang kemudian. Untuk tidak menjadi ketua partai mungkin ya tidak ya. Pertanyaan kan beginilah. Siapa sih yang dianggap sebagai tokoh menonjol itu semungkinan yang harus diisi oleh orang Minang. Kalau Dalkotis sekarang kan. Nah kan seorang presiden pun ya biasa-biasa saja gitu. Tidak juga menjadi privilege tertentu ya. Ini memang kemudian orang masih mengatakan tuh orang Jawa gitu. Ya sebenarnya filosofi yang saya ingin kaitkan di Minang Kabau itu. Di Minang Kabau ini kan kalaupun ditokohkan itu karena dianjuang ya. Ditinggikan ya. Kemudian kalau dia memang dibesarkan itu kan diambah itu lah. Jadi barangkali kalau untuk jadi seperti yang di Bayang Bumega itu ya. Kalau ada tokoh kita anjuang sama-sama lah. Kita angkat sama-sama bahwa dia memang tokoh gitu kan. Dan sebenarnya dalam konteks penyelenggaran negara kan sudah dilakukan. Betul. Jadi menteri jadi... Artinya kan kita harus refleksi juga dah. Makna tokoh ini dalam konteks apa gitu ya. Kalau dulu mungkin kita bisa katakan negarawan. Sekarang kan orang terjebak ya tokoh itu seolah-olah pejabat publik. Nah bayangan saya seperti itu ya. Ya pejabat negara. Sehingga waktu menteri misalnya. Ketika ditanya siapa tokohnya? Siapa menteri dari Minang nih? Ya lebih pun orang itu kan padahal udah jadi menteri. Belum tentu kan. Misalnya di tokoh kan contoh Buya Safi kan tokoh. Tentu tokoh itu. Nah ada jambatan apa-apa. Betul. Tapi memang posisinya ditokohkan. Betul. Jadi sekarang ada makna apa ya? Tokoh juga ya. Tokoh pengurangan makna bahwa... Tokoh yang dimana jaman dulu itu yang kemudian memunculkan orang Minang. Dengan tokoh yang benar ini ada. Hari ini. Kaitannya dengan jabatan. Betul. Padahal itu yang harus dikonstruksi dulu. Palingkali ya tugas. Kita lah di daerah sumutrabaran. Yang banyak itu tokoh orang Minang. Tokoh. Bukan tokoh ya. Bukan tokoh. Kalau Bu Mega tanya. Sekarang tokoh Minang kurang lah. Tokohnya yang banyak. Jakarta banyak. Tokohnya yang banyak. Di tanah panggungan macam. Iya, 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 iya. Oke. Saya pikir itu aja sebentar aja. Ya. Kita santai dengan Nahal. Tapi memang kemudian. Untuk selalu sehat. Kita di dalam berpikir ya Nahal. Iya. Dan juga kritis sebenarnya. Jangan seuzon lah gitu. Nah kritis juga. Kita juga kritisi juga. Saya misalnya bertanya secara seloro. Kalau Bu Mega nanya kenapa sumbar berubah. Saya nanya kenapa Bu Mega gak berubah. Pertanyaan itu terus gitu. Iya jadi. Dan saya pikir di sisi lain. Satu ini sesuatu yang positif. Itu saja dengan perhatian dari seorang tokoh partaya. Terlepas kita berbeda pandang politik dengan beliau sih gak masalah gitu. Itu pilihan-pilihan politik. Tapi sebagai kemudian anak bangsa. Anak bangsa yang kemudian punya perhatian khusus kepada daerah tertentu. Yang saya pikir ini pengakuan secara tidak langsung juga kepada beliau dari Sumatera Barat. Bahwa ini daerahnya memang spesial gitu loh. Walaupun dia tidak punya status khusus itu. Satu lagi yang kemudian juga saya pikir. Kita harus ambil bahwa. Beliau punya lega standing sebenarnya. Kalau bahasa punya dasar. Punya alih. Posisi beliau ya. Punya posisi juga beliau untuk bertanya itu. Karena ya darahnya juga ada darah minah. Kalau kita mau mengatakan itu. Ya pertanyaan reflektif lah dari awak untuk awak. Benar. Benar. Setuju. Bagi orang awak. Mungkin dimakannya positif aja. Positif aja ya. Dari Bunda Kanduang ya. Bunda Kanduang. Batanya ke anak-anak Kanduang. Betul. Setuju saya. Demikian BCR semua. Mudah-mudahan saya tidak dihujat gara-gara ini. Terima kasih. Salam BCR semua. Selamat menikmati.